Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa masih bersama saya Raju Firman Daud Tagalung Dan inilah apa kabar Sibolga hari ini Sebanyak 70 calon anggota Paski Braka Kota Sibolga Dilantik dan dikukuhkan oleh wali kota Sibolga Sebagai anggota Paski Braka Kota Sibolga tahun 2018 Pengukuhan tersebut dilaksanakan di Aula Koren 023 Kawal Samudera Pada Rabu 15 Agustus 2018 lalu Wali kota Sibolga Dr. Anus H.M. Sarpi Hutaurut Bertindak selaku inspektur upacara pada pengukuhan Paski Braka Kota Sibolga ini Yang diawali dengan pembacaan iklar putra bangsa oleh putra putri pilihan kota Sibolga Yang berasal dari pelajar SMA sederajat sekota Sibolga Selain pengucapan iklar wali kota juga memasangkan kandid Paski Braka Kepada perwakilan anggota Paski Braka sebagai simbol Bahwa 70 pelajar pilihan ini resmi bertugas sebagai anggota Paski Braka Pada 17 Agustus 2018 yang akan datang Momen mengharukan pada pengukuhan ini Terjadi pada saat satu persatuan anggota Paski Braka ini mencium sang merah putih Diringi lagu syukur Secara berganti pelajar-pelajar pilihan ini larut dalam kekusukan mencium sang merah putih Sebelumnya wali kota Sibolga dokterantus H.M. Sarfi Hutau Berharap agar putra putri pilihan yang dikukuhkan sebagai anggota Paski Braka Kota Sibolga Tahun 2018 ini bisa tumbuh dan berkembang sebagai generasi yang kreatif Inovatif dan memiliki ahlakul karimah Hal tersebut menjadi modal membangun bangsa semakin besar dan jaya Sebagai dari sebuah catat penerus pembangun bangsa Terutama keadaan ekspulkan kebanyakan penderaan Kami berharap Jangan mengunggap kemarin pekerjaan keras Keryangik, illopatik Dan berakhir-akhir muria Untuk mencari kemajuan bersama Bagaimana dengan bangsa anggota sempat-sempat berikman menjaga kebutuhan bangsa dan negara kesatuan dan negara Indonesia. Untuk itu, saya mengingat kepada orang tua, maafin sejak ini kita kenal kepada anak-anak, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majibuk, untuk itu, kami pasti bisa hidup secara damai dalam kemajibukkan itu. Sebelumnya, anggota Paski Beraka yang telah dikukuhkan ini telah mengikuti seleksi sejak Maret 2018 lalu. Sebelum dikukuhkan, mereka juga mengikuti latihan dan pembekalan dari TNI, Polri, serta dinas instansi terkait. Kita tentu berharap, anggota Paski Beraka ini mampu mengulang kesuksesan yang telah ditorehkan pada seniornya untuk mengibarkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus nanti di alun-alun kebudayaan Simare-Mare Sibolga. Baik, kita ke berita lain. Wali kota Sibolga, Dr. Andus H.M. Sarpi Hutauruk, menyesalkan buruknya kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Susi Puji Astuti yang tidak kunjung mengeluarkan izin operasional kapal tangkap Pukat Cincin asal kota Sibolga. Padahal, semua syarat dan ketentuan untuk itu telah dipenuhi dengan baik.